Pertumbuhan ekonomi era pemerintahan Presiden Jokowi itu sering diklaim sebagai cukup tinggi, diklorifikasi sebagai capaian yang sangat bagus. Nah, kita harus menguji masalah ini, apakah benar di era pemerintahan Presiden Jokowi itu pertumbuhan ekonomi bisa dikatakan tinggi, cukup tinggi, atau justru rendah. Pertama, kita melihat perbandingan. Nah, untuk membandingkan, kita bisa memakai era-era seperti era Presiden Soeharto, atau era pemerintahan SB, lalu dibandingkan dengan era pemerintahan Jokowi. Cara kedua adalah dengan melihat realisasi pertumbuhan ekonomi yang terjadi tersebut, apakah sesuai dengan target yang ditetapkan sendiri oleh Presiden. Setiap Presiden menetapkan target dalam hal pertumbuhan ekonomi ada di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, RPJMN. Itu lima tahunannya. Berarti kalau era Presiden Jokowi yang pertama, itu RPJMN-nya adalah RPJMN tahun 2015 sampai dengan 2019. Sedangkan era keduanya adalah tahun 2020 sampai dengan 2024. Nah, mari kita lihat apakah era Presiden Jokowi itu lebih baik atau lebih buruk dari sebelum-sebutnya. Sebelum kita sampai ke situ, kita mungkin perlu dulu memahami apa yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi itu adalah sebuah besaran yang sifatnya presentasi perbandingan dari produk domestik bruto atas dasar harga konstan pada suatu tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi kalau 5,31 persen tahun 2022 itu artinya adalah PDB harga konstan tahun 2022 dibandingkan dengan PDB harga konstan 2021. Apa itu PDB? PDB atau tadi produk domestik bruto itu nilai produksi seluruh barang dan jasa dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Bagaimana nilai produksi barang dan jasa selama setahun itu? Itu berarti kuantitas, jadi jumlah seluruh barang dan jasa tentu jutaan ya sebenarnya kan barang dan jasa itu jutaan. Sehingga jumlah produksi selama setahun dikalikan dengan harganya, ditemukanlah nilai PDB pada tahun tersebut. Disebutnya adalah PDB-PDB atas dasar harga berlaku atau atas dasar harga pasar. Tapi tadi kita sudah sebut bahwa untuk perkembangan ekonomi yang dibandingkan bukan PDB harga pasar tetapi adalah PDB harga konsan. Nah itu artinya PDB nilai tahun 2022 yang memakai harga tahun bersangkutan dibuat seolah-olah dihitung dengan harga tahun 2010. Makanya disebut harga konsan. Jadi produksi barang dan jasa pada tahun 2022 diperhitungkan seolah-olah harganya adalah harga tahun 2010. Nanti dapat PDB harga konsan. Sebagai contoh PDB harga pasar atau PDB harga berlaku tahun 2022 itu nilainya adalah kurang lebih Rp19.588 triliun. Nah jika dipakai seolah-olah diberi harga tahun 2010 nilainya hanya Rp11.710 triliun. Hal yang sama dilakukan juga untuk tahun 2021. Nah yang dibandingkan adalah PDB harga konsan Rp11.710 tadi dibanding 2021 yang Rp11.120 triliun. Ditemukanlah besaran pertumbuhan 5,31 persen tadi. Apakah 5,31 persen itu cukup tinggi? Ya tinggi kalau dibandingkan tahun 2021 yang hanya 3,69 persen. Dan jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 yang bahkan minus 2,07 persen. Artinya produksi barang dan jasa tahun 2020 lebih sedikit dibandingkan tahun 2020. Makanya minus. Nah dibandingkan 2 tahun tersebut, tahun 2022 ini cukup tinggi. Sebenarnya kan pertumbuhan ekonomi itu melihat produk domestik bruto, kadang disebut produksi real, dibandingkan tahun sebelumnya. Misalnya dari 10, 100 ya enggak tanya begitu, menjadi 105 bertambah 5 itu naiknya 5 persen. Tetapi kalau 105 menjadi 110, kan naiknya tidak sampai 5 persen. Ada aspek itu. Nah prinsipnya, jika pada suatu waktu pernah terjadi penurunan atau tadi minus, kemudian naik tahun berikutnya tidak terlampau besar, maka 5,31 persen itu juga harus kita lihat secara itu. Nah pada pusat statistik atau BPS tadi, itu kan memiliki data seris ya. Dan juga cara menghitungnya, itu umumnya juga sudah diakui bahwa BPS mengikuti best practices standar pedoman internasional. Nah kalau kita lihat, selama era pemerintahan Presiden Jokowi yang pertama, nah supaya kita bisa melihat, jika ada yang beralasan bahwa kan tumbuhnya tidak tinggi karena pandemi. Nah itu kan belum terjadi benar pandemi tahun 2015 sampai dengan 2019 itu. Berapa rata-rata per tahunnya? Itu ternyata tercatat 5,03 persen per tahun. Ada yang kurang sedikit, ada yang lebih sedikit. Nah sementara pada dua periode era pemerintahan SBI, 2005 sampai dengan 2014, itu rata-ratanya mencapai 5,72 persen. Jadi jauh lebih tinggi ya. Dan lebih tinggi lagi pada era pemerintahan Presiden Jokowi, yang pada era 1969 sampai dengan 1997-28 tahun, itu rata-rata pertumbuhnya mencapai 6,77 persen per tahun. Dengan demikian, secara perbandingan, era Presiden Jokowi kalah tinggi. Begitu juga kalau kita melihat berapakah pertumbuhan tertinggi di masing-masing era. Era Presiden Soeharto itu pernah mencapai yang sangat tinggi, 1980, tahun 1980. Itu mencapai 9,88 persen. Jadi 10 persen. Sementara pada 10 tahun era pemerintahan SBI, itu yang tertinggi terjadi pada tahun 2007. Sebesar 6,35 persen. Sementara pada era Presiden Jokowi, tertinggi itu hanya 5,31 persen. Kapan? Ya tahun 2022 tadi. Sebelumnya tidak pernah. Nah, dan 5,31 persen ini tadi saya ingatkan harus ditaksirkan karenanya ada database yang rendah pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, kembali ke era perbandingan. Era pemerintahan Presiden SBI itu pertumbuhan di atas 6 persen dicapai 5 kali dari 10 tahun itu. Nah, sementara era Presiden Jokowi tidak pernah mencapai 6 persen. Oh, tertinggi saja 5,31 persen. Itu cara pertama. Artinya dengan cara pertama membandingkan antar tahun, tidak bisa kita mengatakan era Presiden Jokowi itu cukup tinggi. Tapi disuruh lebih rendah dari era-era yang saya sebutkan tadi. Nah, bagaimana dengan dibandingkan targetnya sendiri? Kan saya katakan tadi target peruntungan ekonomi itu tercantum dalam RPJMN. RPJMN. Berarti Pak Jokowi ini sudah memiliki dua RPJMN. RPJMN 2015-2019 dan RPJMN 2020 sampai dengan 2024. Di RPJMN itu ada target. Cuma target bentuknya rentan. Jadi bukan 5,6 atau 5,7. Tetapi misal tahun 2022 yang terjadi ini, targetnya adalah antara 5,7 sampai dengan 6,0. Jadi tahun-tahun lain ya rentang begitu. Nah, boleh kita menganalisis selalu. Kita supaya adil, kita ambil titik tengahnya saja. Berarti target tahun 2022 ini adalah 5,85 titik tengah dari 5,7 sampai dengan 6 persen tadi. Nah, tadi kan kita sudah katakan realisasi 2022 itu hanya 5,31. Berarti kan di bawah target sebenarnya. Nah, bagaimana dengan tahun-tahun lainnya? Nah, tahun-tahun lainnya pada era SBI misalnya, selama 10 tahun, 2005 sampai 2014. Sama ya Pak Jokowi, Pak SBI juga punya RPJMN. Dan RPJMN ini resmi ya, artinya ditetapkan melalui peraturan presiden. Bukan kampanye, bukan pernyataan, sekedarnya dalam sebuah pidato, tidak. Tapi dokumen negara. Nah, di situ presiden SBI itu memang pernah mencapai target 3 kali. Nah, tetapi hampir mencapai target 2 kali. Saya sebut hampir mencapai target itu, kalau selisih target dengan realisasi pertumbuhan ekonomi, itu di bawah setengah persen. 3 kali tercapai, 2 kali hampir tercapai, 5 kali tidak tercapai, di 10 tahun pemerintahan presiden Jokowi. Bagaimana dengan pemerintahan era Jokowi? 5 tahun pertama, 2015 sampai dengan 2019, tidak pernah tercapai target RPJMN. Bahkan, selisihnya melebar. Selisih melebar itu artinya ditargetkan 7, misalnya, dapatnya 5. Itu 2 kan selisihnya. Sebelumnya, misalnya selisihnya hanya 1,5. Jadi ada kecenderungan selisih antara target dengan realisasi, itu meningkat sebelum pandemi, apalagi setelah pandemi. Pada awal tahun pemerintah saja, 2015 ini, tidak mencapai targetnya cukup lumayan. Selisih 0,95 persen. Hampir 1 persen selisih dari target. Nah, pada akhir tahun 2019 selisihnya hampir 3 persen. 2,98 persen. Nah, sekarang di era COVID dan pemulihan ekonomi ini, tentu masih jauh dari target. Nah, kemudian bahkan tahun 2023 yang sedang berjalan ini, itu target APBN. Jadi kan RPJM itu target 5 tahun lah. Kemudian pemerintah melakukan, ada APBN yang ada dokumennya, namanya Nota Keuangan. Itu dicatumkan target pertumbuhan ekonomi ya, sasaran pertumbuhan ekonomi, apapun namanya. Itu di-targetkan 2023 ini sebesar 5,3 persen. Umpama nih, umpama tercapai. Belum tentu juga, kan ini masih berjalan. Itu budget RPJM tahun 2023 itu sebenarnya 6,15. Nah, dengan demikian dari uraian saya ini, saya melakukan assessment, penilaian, bahwa pertumbuhan ekonomi di era Presiden Jokowi ini lebih rendah daripada era-era sebelumnya. Tentu era dalam waktu normal ya, kita tidak menghitung era krisis moneter dan 2-3 tahun setelahnya. Dari uraian saya di atas tadi, sudah sangat jelas dan tegas bahwa pertumbuhan ekonomi di era Presiden Jokowi pada periode pertama maupun pada periode kedua yang sedang berjalan ini terbilang rendah. Tidak lebih baik atau tepatnya lebih buruk dari era Presiden SBI maupun era Presiden Soeharto. Kemudian juga dari uraian tersebut cukup jelas bahwa pemerintahan Jokowi gagal memenuhi targetnya sendiri yang ditetapkan secara resmi melalui peraturan Presiden dalam RPJM. Terima kasih telah menonton!